Pada 2018, di dekat kota Krasnoyak, Surusia, para pekerja sedang meratakan tanah sebagai persiapan untuk pemakaman baru. Apa yang mereka temukan sungguh di luar perkiraan. Para ilmuwan dari Universitas Federal Siberia akhirnya diturunkan untuk mempelajari penemuan itu. Mereka menemukan sebuah makam berusia 2000 tahun dengan klaim menyimpan budaya kuno yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, sudah sejak lama Siberia dianggap rumah bagi peradaban kuno, tempat bagi kota-kota prasejarah yang telah terkubur. Beberapa kota bahkan tidak kalah maju dan misteriusnya dengan kota-kota kuno lain di berbagai tempat di seluruh dunia. Disebut sebagai asal mula peradaban di Kutub Utara, Arkheim merupakan kota kuno Rusia yang berasal dari sekitar tahun 2150 hingga 1650 sebelum masehi. Dengan karakteristik utamanya yang berbenteng, kota ini terletak di Sefa Ural Selatan, tepatnya di timur tenggara desa Aleksandrovsky Obla Seljabins. Situs arkeologi Arkheim ditemukan pada 1987 oleh sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Gennady Zdeninovich. Kesadaran akan pentingnya situs ini secara tak terduga mencegah penggenangan air di daerah tersebut untuk pembangunan wadu. Pembangunan Arkheim dikaitkan dengan penutur Proto-Indo-Iran awal dari budaya Sintasta, yang menurut beberapa pakar mewakili Proto-Indo-Iran. Sebelum mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan bermigrasi ke Asia Tengah. Dari sini peradaban ini terlibat dalam budaya Persia, India, dan bagian lain Eurasia. Sebuah situs yang menyimpan salah satu catatan paling awal tentang Homo sapiens di Eurasia, ya. Sangger merupakan monumen arkeologi unik yang penting di dunia, yang dikenal sebagai pemukiman paling utara di Eropa. Dari orang-orang paleolitik akhir yang ada sekitar 25.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Situs ini terletak di pinggiran Vladimir, pertemuan sungai Sangger dan Kliasma yang menjelaskan namanya. Ditemukan pada 1955, tim arkeologi gabungan dari The Geological Institute of the Russian Academy of Science atau RAS, University of Groningen, Oxford University, and the University of Arizona, Amerika, bekerja pada penggalian dan penelitian. Berdasarkan analisis karbon terkalibrasi, situs ini diperkirakan berasal dari tahun 32.050 hingga 28.550 sebelum masehi. Mereka menentukan bahwa lapisan budaya tersebut terletak di tempat yang disebut Tanah Brian, yang terkait dengan periode 32.000 hingga 24.000 tahun lalu dari periode interstadial yang sesuai dari zaman es Valdai pada akhir Pleistocene. Namun, Graham Hancock berpendapat peradaban zaman es tingkat lanjut hancur dalam sebuah bencana alam. Para penyintasnya memperkenalkan pertanian, arsitektur monumental, dan astronomi kepada para pemburu pengumpul di seluruh dunia. Terlepas dari teori tersebut, bukti adanya pemukiman di situs ini membuat tim menyimpulkan kemungkinan besar sangker digunakan secara musiman. Sekitar 2000-an tahun BP atau Before Present, dua tradisi budaya utama telah berkembang di Siberia dan Asia Timur Laut. Peradaban Melta Buret merupakan budaya arkeologi paleolitik atas, yang diperkirakan berasal dari 24.000 hingga 23.000, tetapi kadang-kadang juga 15.000 tahun BP. Terletak di sekitar Danau Baikal, tepatnya di tepi hulu Sungai Angara. Budaya Melta Buret memiliki keistimewaan tersendiri. Arkeolog Rusia Mikhail Garesimov menjadi orang penting di balik penemuan ini pada 1927. Dan darinya lah banyak hal yang diketahui tentang Melta Buret. Menurut penelitian, budaya Melta Buret yang dipelajari berdasarkan penemuan jenazah anak laki-laki, termasuk dalam populasi Eurasia Utara Kuno. Yang menarik, penemuan ini mengungkap sebagian nenek moyang genetik orang Siberia, Indian Amerika, dan orang Yamnaya dan botai Zama Perunggu dari Stepa Eurasia. Teranyar, budaya Melta Buret secara khusus mengungkap bahwa penduduk asli Amerika modern memiliki sejumlah besar keturunan yang terkait dengan budaya ini. Suku Fasirik merupakan penunggang kuda nomaden yang mendiami wilayah Pegunungan Altai dari abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Dikenal sebagai budaya Fasirik yang merupakan budaya arkeologi zaman Besisaka atau Sintian Asia Tengah. Keberadaannya diidentifikasi berkat temuan artefak dan mumi di lapisan Es Siberia. Fasirik menentang gagasan bahwa suku nomaden itu kurang berkembang dibandingkan dengan suku yang menetap atau orang barbar yang kasar. Digunukan pemakaman Fasirik yang dikenal sebagai kurgan, artefak seperti potongan kayu berukir, barang dari logam mulia dan kereta yang rumit secara mekanis telah ditemukan. Yang menarik adalah mumi yang dikubur bersama mereka. Coba perhatikan, di tubuhnya terdapat tato rumit berupa hewan nyata dan mitos. Para ilmuwan mencoba merekonstruksinya dan beginilah kira-kira gambarnya. Dipercaya tato ini melambangkan tempat dalam masyarakat, nama atau bahkan budaya praksara. Dikenal sebagai Gunung Afon atau dalam bahasa Rusia Afon Tavagora. Merupakan kompleks situs arkeologi Siberia dari zaman Paleolitik Akhir Atas dan Mesolitikum. Ia terletak di tepi kiri sungai Yenisev dekat kota Krasnoyards, Rusia, dan pertama kali digali pada tahun 1884 oleh arkeolog Ivan Savenkov. Yang menarik, situs Afon Tavagora memiliki hubungan budaya dan genetik dengan masyarakat Meltaburet. Seperti yang ditulis dalam buku Animal Teeth and Human Tools, Eteponomic Odyssey in Ice Age Siberia 2013, sebagaimana sebuah kompleks, Afon Tavagora terdiri dari beberapa lapisan stratigrafi. Dengan lima atau lebih lokasi atau titik situs yang mencakup Afon Tavagora 1 hingga lima. Lokasi ini menunjukkan bukti perburuan mamut dan kemungkinan perluasannya hingga ke arah timur. Terdapat banyak sekali artefak batu yang ditemukan, namun salah satu fosil utama yang ditemukan di sini yakni seorang laki-laki dan perempuan. Para alim menghitung ia berasal dari 17.000 hingga 15.000 tahun yang lalu, dan kini disimpan di Museum Hermitage S.D. Vaterspark. Situs Tanduk Badakiana atau Dolinayana merupakan situs arkeologi luar biasa selanjutnya yang ada di Siberia. Digambarkan sebagai situs paleolitik yang ditemukan di Sungai Yana, Siberia, dan terletak jauh di atas lingkaran arti. Dari penelitian mutakhir, Dolinayana berasal dari 27.000 tahun sebelum sekarang atau selama zaman glasial. Usia tersebut dua kali lipat dari pendudukan manusia lain yang diketahui di wilayah artik manapun. Situs ini ditemukan pada tahun 2001 setelah pencairan dan erosi fosil dan artefak yang terekspos. Dolinayana memiliki lapisan budaya yang terpelihara baik karena kondisi dingin. Pada 2019, studi genetika menemukan sisa-sisa dua manusia yang berasal sekitar 31,6 ribu tahun. Mewakili garis keturunan arkeogenetik yang berbeda dan diberi nama Ancient North Siberians. Dengan perkiraan usianya, situs ini memberikan bukti arkeologi paling awal untuk pemukiman manusia di wilayah ini. Tempat orang-orang bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dan memburu berbagai fauna sebelum dimulainya glasial terakhir. Situs Dolinayana pada gilirannya menjadi bukti paling-paling yang tidak ambigu dari pemburuan mamut oleh manusia. Jejak-jejak kunian manusia yang berusia hampir 40 ribu tahun telah ditemukan di Mamontovaya, Kuria. Sebuah situs panolitik yang terletak di bagian Eropa dari Artik Rusia. Sebelumnya secara umum, diakini bahwa wilayah yang luas ini tidak dijajah oleh manusia hingga tahap akhir zaman es terakhir, sekitar 13 ribu hingga 14 ribu tahun yang lalu. Disinilah ditemukan beberapa peninggalan arkeologis meliputi artefak batu, tulang-tulang hewan, dan gading mamut dengan tanda-tanda buatan manusia. Peninggalan tersebut ditemukan dari lapisan yang ditutupi oleh endapan kuarter yang tebal. Penanggalan radiokarbonnya hingga 40 ribu tahun yang lalu, membuat para alim yakini satu hal menarik. Bahwa Mamontovaya, Kuria mewakili bukti tertua yang dilaporkan tentang pendudukan manusia di Artik. Ini menyeratkan bahwa Neanderthal berkembang jauh lebih jauh ke utara daripada yang diperkirakan sebelumnya. Atau bahwa manusia modern hadir di Artik hanya beberapa ribu tahun setelah kemunculan pertama mereka di Eropa. Peradaban Okunev atau dikenal juga sebagai budaya Okunev ditemukan pertama kali pada 1928 oleh Sergei Teplukov. Okunev merupakan budaya arkeologi Siberia Selatan pada awal zaman Perunggu yang berasal dari akhir milenium ketiga sebelum masehi hingga milenium kedua sebelum masehi. Di Jekungan Minusin, Sienisel, Tengah, dan Atas Budaya ini dinamai berdasarkan pemukiman di dekat selatan Kakasai Modern, di mana awalnya dikaitkan oleh para ilmuwan dengan budaya Andronovo. Namun berdasarkan penemuan bejana, Teplukov menyimpulkan populasi tersebut adalah variasi transisi antara budaya Avanasievo dan Andronovo. Seperti diketahui selama penggalian, para ahli menemukan pot dengan omamen, manik-manik, dan gigir maral serta sebel. Temuan yang paling penting dan unik adalah pengeburan dengan unsur-unsur kostum ritual. Dari penelitian yang ada, terungkap nenek moyang langsung dari orang-orang Okunev adalah populasi Neolitik di wilayah Krasnoyarskans, dan lebih jauh dengan penduduk asli Amerika di Siberia Selatan pada zaman Paleolitik Atas. Terima kasih telah menonton!